Saat itu ayah meninggal udah, jadi sekarang Almes jadi tulang punggung keluarga. Dan abis itu rising star, jadi juara satu lagi gitu kan. Tapi abis itu kakak meninggal, bulan Desember mama meninggal. Dimana itu sepertinya hopeless, kayaknya gak ada harapan. Udah apa yang terjadi itu mungkin saat terkelam banget yang mungkin Anes bilang gue salah apa sih sebenarnya. Itu apa yang terjadi dengan Anes saat itu? Kaki-kaki kanannya Anes tuh kayak patah gitu. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih guys. Kembali lagi bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dengan tetangga kita Anmes Kamaleng. Nah buat kalian yang mungkin belum tau nih ya sekarang ini Daniel Tetangga Kamu udah ada podcastnya. Jadi kalian bisa ngedengerin di Spotify dan juga seluruh platform digital podcast lainnya. Dan jangan lupa untuk klik follow. Baik. Mek gini nih, single pertama judulnya apa? Jangan Rubah Takdirku. Jangan Rubah Takdirku dan itu ternyata gak semeledak itu. Setelah 4 bulan nungguin, setelah 4 bulan nungguin dari menang Rising Star sampai akhirnya 4 bulan kemudian singlenya keluar. Tapi ternyata, puf, enggak, enggak. Kemudian apa yang terjadi? Jadi cuma, apa namanya? Waktu itu Anmes sempat denger tuh, ya mereka tau lagunya tapi gak tau Anmes nih. Oke. Sempat manggung di Padang, terus tiba-tiba mereka pas Anmes Bristen mau nyanyi lagu, ini single pertama saya, judulnya Jangan Rubah Takdirku. Pas nyanyiin lagunya, pas endingnya, oh ini penyanyinya. Kadang-kadang mereka itu mulutnya itu suka, to the point banget ya. Suka jujur. Iya semuanya gitu, maksudnya orang Indonesia rata-rata itu, oh kamu yang nyanyi. Oh iya, gak tau. Tapi saat itu, lu pernah gak sih ngerasa kalau ternyata lu baru aja mengorbankan beberapa bulan yang harusnya sama nyokap lah atau apa kayak gitu, kayak ya sia-sia ternyata. Harusnya gue beneran ikutan Indonesian Idol. Gagal nih gue aneh gitu, single gue gak kemana-mana nih. Tapi untungnya, apa namanya, doa dari mama kan, dia selalu kayak ngingetin kakak inget tujuan awal kakak disana ngapain gitu. Jadi kayak Anmes tuh selalu, walaupun lagu pertama gak begitu dikenal banyak orang Anmesnya, terus Anmes tetep fokus untuk berkarya. Nah di 2017 akhir, itu bener-bener Anmes udah kayak pasrah aja gitu, apa yang mau terjadi di tahun depan, yang penting tetep gaspol gitu. Langsung tuh dari mulai awal tahun 2018, itu semuanya tuh kayak, apa namanya, energinya tuh Anmes masih dapet untuk terus berkarya, terus semangat di Jakarta. Tapi di bulan April tanggal, tanggal berapa, 23, tanggal 23, terus Anmes denger kabar kakak pertamanya Anmes meninggal, itu kayak langsung ada di posisi, Anmes gak ada duit sama sekali, waktu itu gak ada job. Habis itu kayak Anmes langsung telpon salah satu orang baik yang selalu bantuin Anmes, Anmes minjem duit di dia, Anmes minjem duit 10 juta untuk biaya tiket sama biaya penguburannya dia. Anmes bilang gitu, kayak disitu kayak Anmes kayak, oh kayaknya abis ini pulang deh, pulang Kupang gitu. Pulang Kupang biar reguler lagi gitu loh. Biar reguler lagi maksudnya apa? Biar gak di Jakarta lagi kan, karena emang gak ada penghasilan di Jakarta waktu itu. Jadi kayak daripada di Jakarta gak ada penghasilan, mending reguler di kafe abis itu. Balik lagi bawa keyboard kemana-mana, abis itu jadi organ tunggal untuk pernikahan di situ, ada acara ulang tahun di situ, oke. Jadi pas dia meninggal, itu kan mama juga udah mulai sakit-sakit kan. Anmes tuh bawa mama ke Alor, terus kebetulan kakak ini dia udah nikah, dia udah tinggal di Alor, terus jauh dari mama. Terus pas dengar meninggal, Anmes harus ke Kupang dulu, bawa keluarga, kita bareng lagi ke Alor. Ke Alor tuh kalau pakai pesawat 45 menit, tapi kalau pakai kapal, kapal ferry gitu tuh bisa sampai 16 jam, karena beda pulau. 16 jam di laut, sekarang udah 14 jam, tapi kalau waktu itu masih 16 jam. Beda harganya? Jauh banget. Oke, dan saat itu dengan 10 juta itu, lu akhirnya ngambil ferry atau ngambil pesawat? Pesawat, masih bisa pesawat. Masih bisa pesawat. Kakak meninggal karena apa? Kakak kebetulan dia abis melahirkan, terus kayak sel darah putihnya naik ke kepala, gimana gitu. Oh iya, tapi anaknya, anaknya selamat. Selamat, iya. Tapi dia meninggal setelah berapa bulan, ya dua bulan lah, dua bulan setelah anaknya lahirkan. Terus, abis dari situ, mama kan sakit juga kan, jadi Anmes bingung tuh duit dari mana supaya Anmes bisa beli obat gitu lah. Ketika lu harus minjem duit 10 juta itu, oke, lu apakah itu pertama kalinya banget lu minjem duit 10 juta atau sebenarnya emang udah pernah juga minjem duit? Kalau dulu di Kupang tuh gak pernah, gak pernah minjem. Oke. Pas sampai di Jakarta karena emang biaya hidup dan lain sebagainya mahal banget, terus akhirnya Anmes kayak waktu itu kepepet banget Anmes minjem ke orang-orang yang bener dari dulu kayak support Anmes gitu. Oke, oke, dan si orang ini bisa ngasih 10 juta buat dia sendiri secara ekonomi 10 juta itu besar atau sebenarnya 10 juta itu bisa lah, gampang, gak terlalu besar juga. Sebenarnya 10 juta tuh Anmes gak tau buat dia besar apa gimana, tapi dari duluan yang Anmes tau itu dia orang baik banget dan dia gak pernah kayak mau ngasih tau ke orang-orang kalau dia tuh selalu bantuin Anmes gitu. Iya, iya. Tapi kayaknya kecil sih kayaknya, gak tau. Nah, abis itu ketika kakak udah meninggal dan Anmes juga bawa mama juga ke alor juga gitu kan. Betul. Itu mama juga kondisi lagi sakit. Lagi sakit. Dan ketika mama ngeliat kakak meninggal pasti dia juga langsung drop banget ya. Dari situ kayak Anmes ngerasa kayak wah ini kayak harus berobat lagi nih mama gitu kan. Tapi kalau di Kupang kayak kurang gitu fasilitasnya dan sebagainya Anmes kayak ya semoga setelah Anmes balik ke Jakarta itu kayak dapat rejeki abisnya Anmes kayak pengen bawa dia ke Jakarta buat berobat gitu. Dan puji Tuhan kayak Anmes setelah balik ke Jakarta itu dapat beberapa job yang akhirnya bisa nutup utang juga dan akhirnya bisa meyakinkan Anmes buat bawa dia ke Jakarta. Terus bawa dia ke Jakarta itu tiga bulan dia sempat udah-udah sembuh sih sebenarnya. Udah membaik maksudnya. Jadi kayak mama kayaknya sama Ame dulu di Jakarta gitu adek-adek biar di Kupang dulu biar mama ya prioritasnya kita harus mama harus sembuh. Sembuh total ya. Total sembuh. Terus akhirnya dia tuh ngerasa kayak kayaknya lebih mungkin orang-orang tua disana tuh lebih suka kayak tinggal di kampung kan gak suka tinggal di kota. Akhirnya dia kayak pengen pulang akhirnya dia balik ke Kupang terus Anmes fight lagi di Jakarta tuh. Rilislah Cinta Luar Biasa di bulan November tanggal 2. Tanggal 2 rilis Cinta Luar Biasa 2018. 2018 ya. Terus di bulan Desember itu entah kenapa dia tiba-tiba minta Anmes balik. Padahal dia tuh kayak lagi, lagi apa namanya banyak-banyaknya job. Terus Anmes bilang oh kenapa mama? Dia bilang kayaknya apa namanya, mama pengen bareng sama Ame. Dia udah balik. Anmes balik tuh di tanggal 18-an lah. Tanggal 18-an jagain dia tuh selama 2 minggu ada job di Kupang juga gitu. Ada job yang Anmes ambil juga di Kupang untuk kayak biaya rumah sakitnya dia. Dan selama itu dia di rumah sakit. Dia gak di rumah gitu lah. Jadi sampai Natal pun kita di rumah sakit. Tanggal 25 Natal bareng. Terus 26-nya tuh dia sampai meninggal di tangan Anmes. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Momen-momen terakhir sama mama, seperti apa? Setelah Natal dong berarti? Jadi, kalau ceritain pasti nangis. Jadi momen-momen terakhir sama dia, pas Anmes datang pertama tuh dia udah gak bisa apa-apa. Terus yang jagain kan kakak sama adik yang paling bontot kan. Ada yang paling bontot. Jadi pas Anmes sampai dia tuh kayak senang banget. Senang-senang banget. Dan ketika Anmes udah Kupang bukan malah membaik. Tapi dia malah kondisinya makin menurun. Makin menurun, makin menurun, makin menurun. Sampai kita tuh setiap malam tuh ada kayak pendoa yang datang. Kayak doa bareng, habis itu sampai di malam Natal pun kita masih doa bareng. Di malam Natal dia udah gak sadar lagi. Udah gak sadar. Terus kita bangun pagi, gereja di kamar tempat dia itu sakit. Terus malamnya pokoknya nafasnya udah mulai. Besok ini langsung malamnya meninggal. Mas, gue gak ngerti ya. Maksudnya udah doa juga, udah sampai pasti kepikiran juga. Gak tau ya apakah ini gue aja atau enggak gitu. Tapi kadang-kadang di saat ketika kita lagi frustasi, kepepet dan lain-lain. Kita berharap main tanggal gitu. Wah ini Natal nih pasti Tuhan sembuhkan. Pernah kepikiran itu gak sih? Kayak Natal, nanti muzizat Tuhan tuh akan terjadi pas hari Natal. 25 Desember setelah Natal dia akan membaik gitu. Tapi malah diambilnya setelah Natal, setelah 26 Desember gitu. Dari awal Anmes berdoa pun Anmes selalu yakin kayak, wah dari doa ini ada efek gitu. Nah jawaban Tuhan itu gak selalu seperti maunya kita gitu loh. Jadi kayak misalkan kita udah berdoa tapi kita mintanya A tapi Tuhan gak sendirinya B. ya kita manusia udah berbuat kalau misalkan udah bikin terus gak sesuai dengan mau kita. Kita harus kembali sadar bahwa itu tuh mungkin yang terbaik menurut Tuhan. Versi terbaik menurut kita itu gak yang terbaik menurut Tuhan gitu loh. Jadi apapun hasilnya ya harus terima aja gitu kalau menurut Anmes. Gak tau ya. Gak tau ya gue ada lah pertanyaan yang mungkin sering banget di dunia ini ditanyakan gitu ya. Kenapa hal-hal yang buruk datang ke orang-orang yang baik dan benar gitu kan anak-anak. Kalau misalnya kita flashback lagi ke tahun 2018 Desember 26 Desember 2018. Saat itu Anmes ngeluarin, oke yang pertama ayah meninggal udah. Jadi sekarang Anmes jadi tulang punggung keluarga. Dan abis itu sepertinya ada sedikit teaser gitu kan Rising Star. Jadi juara satu lagi gitu kan. Tapi abis itu singlenya yang pertama gak kemana-mana. Kakak meninggal. Keadaan ibu semakin lalu semakin sakit. Tetap berusaha hidup pas-pasan banget ya. Jobnya juga gak segimana banget gak kayak sekarang gitu ya. Tapi bener-bener kayak pas-pasan banget. Sampai akhirnya ngeluarin single lagi yang kedua. Ya kan. Dan itu pun juga gak kedengeran juga saat itu. Saat itu bener-bener. Ya kan. Bulan November dikeluarin, bulan Desember mama meninggal. Single itu baru meledak dan mungkin jadi turning point buat kehidupan Anmes sekarang ini di bulan Februari. Belan. Betul Februari. Februari 2019. Nah jadi di Desember 2018 sampai Februari 2019. Itu mungkin saat terkelam banget yang mungkin Anmes bilang gue salah apa sih sebenarnya. Ya. Gue salah apa gitu. Dari kecil udah melayani di gereja. Udah ngasih perpuluhan juga. Perpuluhan by the way itu setiap pendapatan yang kita dapatkan. 10% kita berikan balik ke Tuhan gitu ya. Biasanya ke gereja. Nah jadi gue udah setia disitu, gue udah setia melayani Tuhan, gue udah setia sekarang menjadi tulang punggung keluarga, gue udah setia dan gue udah bener-bener berusaha meninggikan Tuhan kemanapun gue pergi. Seperti kayak di Rising Star misalnya seperti itu. Itu jadi sebuah kesaksian sendiri. Gue pengen tau sih, di Desember 2014 ketika mama meninggal sampe bulan Februari dimana itu sepertinya hopeless. Kayaknya gak ada harapan. Udah single kedua gue cinta luar biasa ya gak ada yang denger. Bulan November sampe Desember tuh satu bulan tuh lama loh 30 hari lu ngeluarin single 30 hari gimana ya single gue ya? Itu lama, lama banget tiap jam lu mikirin di radio gimana udah hit sebelumnya kok belum ada yang ngomongin. Di Instagram kok belum ada yang taruh hashtagnya, belum ada yang ngecover, belum ada yang apa. Selama satu bulan tuh bener-bener kayak gak ada apa-apa sampe akhirnya dua bulan kemudian pun juga sepertinya gak ada apa-apa juga. You know boleh gak kita fokus kita bener-bener kasih liat banget what happened di 26 Desember sampe bulan Februari Itu apa yang terjadi dengan Anmes saat itu? Jadi abis dari dia meninggal itu kayak kaki kanannya Anmes itu kayak patah gitu loh. Karena yang... Patah seperti patah atau bener-bener patah? Patah. Jadi kaki kanannya hilang gitu loh. Jadi Anmes kayak pincang gitu loh. Karena harapannya Anmes di Kupang itu kan mama jagain adek-adek gitu loh. Dan emang tujuan Anmes juga bikin dia tuh jadi kayak bangga banget sama Anmes. Pasti. Jadi begitu dia gak ada gitu kayak Anmes kayak waduh-duanya udah gak ada nih. Jadi kayak harapannya sebenernya kan dia kan. Duanya mama juga udah pulang. Terus akhirnya Anmes kayak aduh apa lagi nih. Jadi pas setelah dia pergi, lima hari setelah itu dia ulang tahun. Dia ulang tahun yang ke-48. 3 Januari? 31. 31 Januari? Eh 31 Desember? Eh 31 Desember. Jadi dia ulang tahun itu kita masih kayak ngerayain walaupun dia udah gak ada. Jadi kayak oke masuk. Masuk Januari tuh resolusinya Anmes tuh banyak banget gitu. Jadi tetep masih bikin resolusi. Masih. Ini gue, ini menarik banget ya. Maksudnya 31 Desember ke 1 Januari dimana baru lima hari belum nyampe seminggu. Ibu meninggal dan di saat seperti itu resolusi seperti apa? Gue kalau misalnya jadi lu, gue udah gak ada bikin resolusi. Lebih ke, lebih ke bisa fight aja sih. Jadi emang harapan Anmes yang waktu udah dicatat sebelum-sebelumnya. Jadi kayak dikumpulin jadi satu ketika mama udah gak ada itu menjadi pembelajaran juga buat Anmes. Apa lagi nih yang harus dilakukin walaupun mama udah gak ada. Jadi kayak di resolusi Anmes tulis paling bawahnya itu kayak Anmes bilang bahwa walaupun mama udah gak ada. Tapi liat nih masih ada adek sama kakak gitu loh. Itu pun yang sama dengan Anmes lakuin ketika papa udah gak ada Anmes masih bilang juga masih ada mama, kakak sama adek gitu loh. Jangan terlalu fokus ketika papa udah pulang, fokusnya ke papa. Fokus ke yang masih ada aja dulu gitu. Jadi kayak ketika resolusi itu Anmes bikin Anmes fokusnya bukan ke mama lagi, Anmes fokusnya ke kakak sama adek. Tapi bener-bener selalu ngerasa bahwa mama tuh selalu ada dalam hati Anmes. Yang hilang cuma raganya doang. Wow. Gak semua orang bisa selamat dari itu gitu. Tapi lu, lu terus bertahan dan berpegang sama Tuhan gitu. Wuh. Ya. Tapi kayak, kayak selalu kayak dalam diri Anmes tuh gak ngerasain bahwa, bahwa kayak itu berat banget sih. Jadi kayak Anmes kayak, oke tetep fokus gitu. Fokus pada next apa lagi gitu yang harus Anmes ngelakuin. Yang ketika Anmes lakuin tuh orang bisa ngerasain bahwa, bahwa apa namanya, bahwa kebaikan Tuhan ada di setiap apapun yang Anmes lakuin gitu loh. Sebenernya. Selamat menikmati. Terima kasih.